Sejenak kita kemancahan negara, pemirsa 17 anggota kelompok mafia narkoba tewas akibat 3 kali serangan yang terjadi dalam 1 hari. Mafia narkoba dan mantan anggota pemberontak Fars ini saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Dalam 1 hari terjadi 3 kali aksi penyerangan kelompok mafia narkoba. Serangan pertama terjadi di provinsi Narino, Colombia yang menewaskan 6 orang. Serangan kedua terjadi di provinsi Kauka yang menewaskan 6 orang. Terakhir serangan ketiga terjadi di provinsi Arauca, 5 orang dilaporkan tewas. Mereka tewas ditembak oleh kelompok bersenjata. Selama ini, konflik mafia perdagangan narkoba di Kolombia telah menewaskan lebih dari 260 ribu orang. Perdagangan narkoba di Kolombia melibatkan gembong narkoba, mantan anggota pemberontak Fars, dan kelompok kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.